terahkan semua perhiasan dan uang waaah banyak halo kania gimana sih kenapa dam kania tidak teriak tadi mah abis itu teleponnya mati kania kenapa ya aduh udah mendingan kamu segera susul kania deh cari dimana dia mama khawatir ada apa-apa sama dia tapi stick buat sisnya gimana udah gampang mama cari sendiri bisa udah sana susul kania ge aduh ya ma assalamualaikum waalaikumsalam kenapa lagi sih kania tukang ojek mana ya tukang ojeknya mana lagi assalamualaikum waalaikumsalam pak rt apa sih assalamualaikum perhati waalaikumsalam mba mba pak kenapa sih ngedulin aja mba kenapa kamu nyesel ngambil disini salib aja lagi tau aja kalo orang mau ngobrolan perhati gak ada kompasnya itu mau kemana sih kak mau mau malam malam gini ya perhati mau kemana saya mau cari stick sista lagi ngidam masalah stick sih udah rumusannya ada di aku porhati tenang aja pokoknya aku yang tanggung jawab oh iya ngomong ngomong bingung lah aku sama sista itu ngidamnya itu anaknya dari kecil belum lahir udah stick maunya iya kan mau apa iya kita berdoa mudah mudahan udah besar bisa jadi kayak gilang ramadhan maksudnya drama iya elah bang bopak sticknya tuh maksudnya makanan makanan gini loh nah potong gini kalian lihat daging, sapi, ayam pernah gak makan pernah gak tapi saya tau tau kalau orang kaya tapi gak tau stick oh rati ngikutin iya stick makanan bang bopak udah 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 saya angkar aja ya bisa walaikumsalam mas gun walaikumsalam pak rt bang bopak ini ada ribut ribut kenapa sih rame banget sampe kedengeran depan rumah enggak kayaknya ada pemancar satelit gitu setiap aku mau ada pembicaraan sama porhati nongel bang bopak tau gak suaranya kedengeran kayak orang ngajakin berantem gitu saya kaget saya dateng kesini ada apa pasnya pake sweater ada apa enggak oh saya lagi cari stick saya mau beliin buat sista di rumah soalnya dia lagi ngidap ngidap kamu ngapain masol gitu gak penting dia mah gak perlu tau saya juga gak tau ya gak apa-apa kenapa sih bebas-bebas aja dong saya mau ngomong ya gini gini kalau masalah stick saya tau tempatnya ini dimana dimana mas gun jauh kira-kira perempatan ini belok kanan nah ada posisinya di sebelah kiri disitu enak banget emang itu enak ya tapi memang saya lihat sering rame sih disitu ya orang mongkrong disitu dan harganya bisa terjangkau dan juga tuh dia tau tingkat kematangannya mau apa medium well atau well done nah itu persis deh hebat kayaknya itu tempat tuh hebat dari mana daging kecebur minyak saya anterin mau dianterin ya dianterin jangan 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 saya aja yang anterin udah bisa gitu dong aku yang anterin aja Pak Roteh oh yaudah kalau gitu mas gun dianterin sama Bang Bopak sama Pak Roteh saya jadi bisa pulang ke rumah bisa nyosain setikaan lagi banyak banget setikaan di rumah gak apa-apa gak apa-apa oh yaudah kalau gitu saya pamit dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam kemana aku pulang ya Pak Reteh Pak Reteh sini apaan aku mau pulang aku mau pulang Pak Ana Mas Arief mana sih mereka ya ampun pastinya aku pada tidur dia siapa siapa kenapa olang jatuh uang Gak, 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 gak ada apa-apa. Gak, gak. KAPRAK, Kak. Tunggu dah. What time is it? Pasti ada yang dateng. Ini ngapa sih emangnya? Saya ajak ngomong, diem aja. Hah, kesambet? Ngomong apa? Gul, lu apain itu? Ini, Kak Nia. Ketemu di jalan sama saya, saya ajak ngomong, pelengak, pelengok. Pandangan kosong. Saya sengit baik, Mari. Gak ngobrol apa-apa sama lu, begitu aja pandangan ya? Orang ngomong apa-apa. Saya tanya. Dengan Nia, gak sama Adam. Pelengak, pelengok, pelengak, pelengok. Gak, gendam. Lucu, lucu, serak, Bang. Biasanya kalau itu kan jadi tepak nih. Jadi begini, katanya sih tepak balik begitu. Kan Nia, tadi tepaknya sebelah mana? Ya gak mungkin, anak. Tadi ditanya juga diem aja. Langsung aja mau tepak mana, kek. Tes aja semua disini sama gue. Oh, Abang. Kalau ngapa-ngapa jangan salah saya ya. Kalau Adam tahu, Adam marah. Saya enggak campur. Bismillahirrohmanirrohim. Median rambut, tanahnya udah beres nih. Alhamdulillah. Aduh, udah coba itu, Bang. Lu pake madep sini. Kani-nya di mana sih? Katanya jen-jennya di sekitar sini, kok gak ada sih? Ditelepon gak diangkat-angkat lagi. Kaniyah! Kaniyah! Halo, Assalamualaikum. Bang? Astagfirullahaladzim Bang Dawes. Ya Allah. Iya, iya, iya. Saya segera ke sana. Iya. Assalamualaikum. Kaniyah, coba jelasin sama aku, sebenernya apa yang terjadi? Jadi gini, Dam. Sudah gue yang jelasin. Gini, Dam. Pan, abang lagi dagang di Mari. Ini sebegul, Bisma dateng membawakan niyak. Nah, dia mukanya tuh kayak orang bengong begitu tuh. Pegang, ruguk, pegang, ditegur, apa, diem baik. Kalau dari laut wajahnya kayak orang tenang gendam. Astagfirullahaladzim. Kaniyah, kamu inget gak apa yang terjadi sebelum kamu kena gendam? Iya, iya, yang aku inget itu... Aku lagi jalan, terus gak sengaja aku nabrak Mbak Nunung. Tapi Mbak Nunungnya sampe jatoh gitu, karena aku kasian sama dia. Aku takut kenapa-kenapa aku kasih dia uang, suruh ke dokter gitu, Dam. Abis aku kasih dia uang, aku gak inget apa-apa lagi. Tapi, gelang sama handphone aku gak ada. Astagfirullahaladzim. Pengaruh gendam atau hipnotis itu bisa bikin orang linglung dan gak inget apa-apa. Inti kudu bersyukur kan, Nia. Karena Allah telah melindungi inti. Kalau masalah perhiasan dan duit, itu masih bisa dicari. Astagfirullahaladzim, anak ibu meninggal? Iya, bu. Saya segera kesana. Assalamualaikum. Gak kebentuknya. Anaknya, Bu Lina. Namanya umur ya, gak tau ya. Gelang gue kemana ya? Aduh, jangan-jangan cowok waktu di rumahnya ibu Lina. Aduh, gawat. Gawat, gawat, gawat. Bisa-bisa belum gak lapor polisi, terus tau deh kalau anaknya mati gak. Aduh. Oke. Aku baru dapet kabar duka. Tadi malam, anaknya Mulyna meninggal. Itu bukannya langanan baru kamu ya? Oh, meninggal. Kita ngelayat ya, Bu. Kamu pergi saja sama bapak. Ibu masih banyak urusan. Kamu gak mau ngelayat? Itu langanan baru kamu loh. Memangnya aku tuh harus ngapain sih, Mas. Orang mati ya, biasa aja lah. Aku tuh harus kerenin kampung gitu ya? Terus teriak-teriak gitu. Bukan begitu, Nung. Udah. Kamu itu kebanyakan bicara. Pusing aku dengerin. Kalau emang kamu itu mau ngelayat, ya udah ngelayat aja. Terus kalau aku ngelayat, gak apa-apa kan, Mas? Kenapa sih ribet? Aku sama Anang ngelayat dulu ya? Iya. Iya, sayang. Toprak, Kak! Toprak! Toprak! Gila, gila, gila. Guta, gita, gita, gita. Hah? Kayaknya ada suara dah. Suara cewek. Gila, kan lah. Siang-siang begini, ada yang berdi. Sesetan, oh. Siang-siang. Ayo, ayo, ayo. Tukai, adik, pokok. Busak, bang. Ngegetin lu, gak kira-kira lu. Lagian, abang, pelengak, pelengok. Pelengak, pelengok. Dimari ngomong dewekan gue. Lu ngapain kemari? Saya pengen menik. Wah, iya. Laper. Ngesiang. Jatuhal gue midr. Lu ngayang ketawa aja. Kalau malem baru mangkal gue. Ini ada apa sih? Keliatannya tegang banget sih. Iya. Tadi gue lewat. Begitu lewat denger suara cewek. Oh iya. Juga lupa. Bawa sesajen buat Bajamrok. Nih, liat nih. Ada kopi. Ada telur ayam kampung. Spesial banget. Lu denger gak? Iya, bang. Iya. Suara cewek, bang. Gimana? Ini masyarakat suara. Pasti. Juminten. Juminten. Iya. Semuanya, Juminten. Menyangkut lo. Ada tatanan. Bunga juga, Pak Jambro. Poses sajannya. Cukup kan? Nanti kalau gak cukup, menjung kasih lagi. Terus menjung kasih bulus. Plus, jamu sehat lelaki. Biar Pak Jambro juga lu gak kalah greng. Minta apa, Cukup? Astagfirullahaladzim. Aduh, ganggu aja. Juminten lagi minta. Minta sesuatu ini. Oh, Allah. Juminten. Kalau mau minta teh, bukan begini caranya. Minta itu kepada Allah. Ya. Sebentar. Sebentar aja. Lima menit. Udah tanggung, udah kebelet. Ya, tunggu. Emang wartel. Bajambrong, Bajambrong. Permata. 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 Permata, Jum dulu, Permata. Makanya, jangan underestimate Jum dulu. Beneran itu. Iya bang, beneran bang. Kasi tahu, Bajambrong ini pohon penunggu keramat. Oh betul. Yang bakalan bisa ngasih kita kekayaan merumpah luar. Beneran. Bukan manjar juga ya. Susah lo, untuk dapetin permata. Saya berdoa 7 hari 7 malam. Di pohon ini gak dapat apa-apa. Tuh, tuh, tuh ada saksinya. Saya beli ya permatanya. Mau dibeli? Ya. Seratus? Berapa? Satu miliar. Hah? Sebenarnya? Satu miliar. Kurang. Dua miliar dah. Dua miliar? Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Aduh, aduh. Kemana ya telang gue? Gue yakin banget. Pasti sama dia. Gak ada sih. Eh Mbak Sisa, Mbak Kania. Mau mandiin jenazah ya? Mbak Dino lagi ngapain? Anu, saya cuma mau bantu aja kok. Siapa tau ada yang bisa dibantu gitu loh Mbak. Silahkan. Ya, permisi. Ingat. Kenapa? Kak. Barusan. Aku dapat penglihatan kalau Dita didorong. Astagfirullahaladzim. Siapa yang dorong? Aku gak tau kak. Soalnya kelihatannya cuma samar-samar. Maaf, bahkan ya. Kok Mbak Sisa bisa tau ya? Gerima Nuno. Jadi Sisa ini punya indera ke enam. Jadi dia bisa tau masih selalu seseorang. Cuma hanya dengan menyentuh orang itu. Aduh. Aduh. Gawat nih. Sisa aku bisa tau ya. Kalau sejaga jarak sama Sisa. Aduh. Sisa. Yaudah kalau gitu kamu istirahat aja. Biar yang mandiin jenazahnya kakak Nia sama Mbak Nunung aja. Iya. Iya Mbak. Iya. Makasih ya kak. Ayo Mbak. Iya. Nita. Nita. Kenapa nazim kamu seperti ini, Nah? Kenapa gak ibu saja yang dipanggil? Lagi banyak cita-cita kamu yang gak tercapai, Nah. Ya Allah. Nita. Sabar. 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 Ibu Lina harus sabar. Gak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Allah berhak menunjuk siapapun ciptaannya yang akan diambil. Gak muda, tidak tua. Gak sehat dan gak sakit. Kalau memang sudah waktunya, kita cuma bisa pasang. Kita harus merikhtiar agar kasus pembunuhan almarhum Madita bisa cepat terselesaikan dan kasus gendam yang sedang ramai di kampung kucerit bisa ditemukan pelakunya. Ya. 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 Benar, Bu. Menurut Mas Adam, Ibu harus ikhlas ya. Dan saya akan membantu Ibu nanti apabila kamu yang di rumah. Ya. Ya. Kamu baik sekali, Nung. Terima kasih. Kenapa? Aku. Sehalde. Gara-gara gerang gua ilang, gua jadi susah. Mas gua berkurang. Pokoknya, gua harus gendap ke Belina malam ini supaya emasnya dia itu, semua buat gua. Gua gak berugi. eh ibu ngapain kesini bu ibu kan harusnya istirahat aja di kamar bu daripada di kamar aja saya inget anak saya terus saya boleh bantu-bantu ah ibu gak usah ini kan semua kerjaan saya biar saya ngerjain aja ya iya bu ya makasih ya kamu baik banget udah kita baru kenal loh iya bu sama-sama ya udah mendingan ibunya istirahat aja sekarang biar gak kecapean bu ya udah kalau gitu saya istirahat dulu ya iya bu kamu kenapa ada kecoa oh kirain ada ya udah nanti kalau selesai kamu langsung pulang aja